Buntu tewasnya seorang pria berinisial SD pada Sabtu malam, Minggu pagi masyarakat kembali melakukan aksi palang jalan di sekitar lokasi. Namun palang itu dibuka secara paksa oleh aparat kepolisian. Minggu 3 Maret 2019, keluarga korban penembakan yang diketahui berinisial SD kembali melakukan aksi palang jalan di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan informasi pemalangan jalan itu dilakukan pada pukul 9 pagi dengan menggunakan ranting pohon. Keluarga korban yang melakukan pemalangan menuntut agar aparat kepolisian bisa segera menuntaskan kasus penembakan yang menimpa keluarga mereka. Mendapat informasi adanya aksi palang jalan puluhan personil gabungan dari Polsek Manokwari Kota, Polres Manokwari dan beberapa anggota BRIMO pelangsung mendatangi lokasi. Pantauan Kasuari Channel, aparat sempat beberapa kali melakukan negosiasi dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar. Namun negosiasi yang berlangsung satu jam lebih itu tidak menemui titik terang. Keluarga korban bersekeras agar palang tidak boleh dibuka. Aksi tersebut membuat aparat mengambil langkah tegas dengan membuka palang secara paksa. Buntut dari pemalangan itu, ruas jalan Reremi Permai sempat macet karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun setelah dibuka oleh aparat, akhirnya pada pukul 11 siang akses jalan tersebut bisa kembali dilalui. Jeffrey Tandililing menggabarkan, Terima kasih. Terima kasih.